Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sertifikat kegiatan Misalnya sertifikat workshop, sertifikat perlombaan, dan lain-lain Caranya sama saja Nah ini yang sudah jadi, jadi nanti tinggal negerin ya Jadi awalnya hanya membuat satu, lalu kita buat banyak sekaligus Dan ini nama dan alamat sekolah, itu sudah otomatis Nah bagaimana cara membuatnya di halaman tanpa ya Pertama kita buat desain, klik disini Bisa juga kita ketik sertifikat Sertifikat Lalu kita enter Nanti banyak sekali contoh-contoh, template-template, sertifikat Kita tinggal klik, lalu kita pilih Mau kosong juga bisa Nanti tinggal di edit, mau yang landscape, mau yang portrait juga ada Kita klik ini Kita pilih misalnya yang ini Nanti sesuaikan template Nah ini kelebihan apa itu, kita tidak usah banyak berpikir Ini kalau mau dirubah, tinggal di double klik Ketik nama siswa atau nama orang, kita tinggal double klik Nah yang sudah kita edit itu, misalnya yang ini Nah ini contoh sertifikat yang portrait ya Jadi kita bisa yang landscape, bisa juga portrait Ini sudah hasil edit Jadi ini kita Kalau mau di edit, tinggal double klik Lalu kita ganti tulisannya apa Terus logonya apa Logonya biasanya kita masukkan dulu dari unggahan Lalu unggah file Kalau yang belum, kalau yang sudah kita panggil ke sini Kita klik disini Nah itu kita tinggal Masukkan ke sana Taruh disini ya Kalau enggak, kita hapus Tanah tangan juga sama nih Tanah tangan tinggal kita klik disini Nanti dia Kita tinggal taruh disini Kalau menutupi Menutupi, ya kita tinggal Edit foto Edit foto Lalu kita penghapus latar belakang Itu ya Jadi kita hapus saja Logo juga begitu Eh, stempel Stempel nih Stempel Harus kita upload dulu Ini kemari ya Ini Ini juga ngambil dari unggahan Nah ini yang kayak gini Klik Kita besarkan dulu juga boleh Lalu kita bawa ke sini Lalu dikecilkan Nah nanti seperti itu Ini kita hapus Anggap ini kita sudah jadi ya Sekarang bagaimana caranya Supaya bisa Banyak nama siswa Nanti Masuk otomatis Alamat sekolah Dari berbagai macam sekolah Siswanya Nah kita harus Menyiapkan dulu di Excel Ini kayak gini Sertifikat atau nama siswa Kita double klik Kita close Nah kayak gini ya Ini misalnya bisa nama Bisa nama sekolah Misalnya Eh nama siswa Nama siswa Kalau nama guru juga bisa Kalau Kalau pelatihan guru Nama siswa Ini sekolah asal Nah ini ya Tidak usah pakai nomor Langsung aja Misalnya jumlahnya ada 31 siswa Ini sekolah asalnya Kita ketik Namanya jangan sampai salah Nah setelah itu Kita minimize dulu Lalu Kita buka lagi Canva nya Ini udah jadi nih Desainnya baru satu ya Bagaimana caranya Agar nama-nama tadi Yang ada di Excel Bisa pindah ke sini Secara otomatis Tadi jumlah siswanya Sebanyak 31 Pertama kita cari Di sini Di aplikasi Dicari Di sini ketiknya Bulg Bulg Nah Kalau yang bahas Indonesia Itu nanti otomatis Ada di bawah Nah ini ada Buat Banyak Buat Banyak Klik Buat Banyak Lalu kita masukkan Data Secara Manual Buat Banyak Masukkan data Secara Manual Nanti muncul Seperti ini Lalu kita Klik kanan Kita hapus dulu ya Hapus Baris Yang ini juga Kita hapus Baris Nah Kalau misalnya Nanti kolomnya kurang Ya tinggal tambah Tambahkan Nanti ada di sini Kalau di sini Mau ada foto Tambahkan gambar Nah nanti yang tadi di Excel Ini tadi kita bisa tambah ya Nama siswa ya Nama siswa di sini Sekolah 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 Lalu kita buka Excelnya Yang tadi Nah nama-nama ini Kita blok Sampai ke bawah Sampai berapapun jumlahnya bisa Lalu kita copy Kemudian kita Buka lagi di sini Lalu klik kanan Paste Atau tempel Nah ini sudah Masuk semuanya Data-data siswanya sudah masuk Kita klik selesai Selanjutnya Ini di nama siswa ini Kita klik kanan Hubungkan data Nah Pilihnya Nama siswa Terus Di sini ada sekolah Klik kanan Hubungkan data Klik sekolah Nah di sini ada lanjutkan Klik lanjutkan Nanti datanya sudah Ada semua di sini Kita Ini ada buat 30 desain Karena memang ada 30 siswa Sebagai contoh 30 siswa aja Jadi nanti kalau misalnya jumlahnya 100 200 Nanti di sini buat 200 desain Kita klik Buat 30 Desain Klik Ini sedang membuat Nanti secara otomatis Sertifikat ini akan Udah ada namanya Masing-masing Tuh Ya Secara otomatis Sesuai dengan nama-nama Yang ada di Excel tadi Jika ada nama yang Sampai 3 baris Kecilkan ya Klik di sini Nanti kecilkan Ukuran hurufnya Kita periksa Satu-satu Ini kita besarkan Biar kelihatan Nah Kayak gini Ini hanya contoh ya Nanti Sertifikat apa Nah kalau misalnya Salah gini Harus di edit Double klik Sertifikat Di awal Di awal tadi Jangan satu-satu Gini capek Ngeditnya Nah Kayak gini Ini sebanyak 30 secara otomatis Tidak ada Tidak ada nama yang numpuk Kalau sudah selesai Kita tinggal bagikan ke peserta Jadi dengan kanva ini Jadi dengan kanva ini Semua jadi mudah Orang tidak usah Banyak-banyak berpikir Template sudah disiapkan Seperti apa Dan seterusnya Dan seterusnya Caranya kemudian ini Kita bagikan Klik bagikan Lalu kita klik Unduh Nah biarkan saja Jadi PNG Tergambar ya Bisa juga Dijadikan PDF Kayak gini PDF standar Cuman nanti File nya jadi satu Nanti kita harus Potong-potong lagi Sebaiknya PNG aja Nanti kita tinggal Share Ke Google Drive Dan linknya Kita share ke peserta Sehingga peserta Nanti tinggal unduh sendiri Klik unduh Klik unduh Sedang dikerjakan Sedang diunduh Sedang berlangsung Nanti file nya ada Di folder download Terus bagaimana Cara membagikan Ke peserta Tentunya Pile-pile ini Harus kita upload Ke Google Drive Dalam satu folder Dan linknya Lalu kita bagikan Melalui Group WhatsApp Nah ini sudah selesai Klik kanan New Folder Kita bikin folder dulu Supaya jangan Berantakan Klik folder Ini kita Taruh disini Kita buka Klik kanan Extract here Nah ini sudah Jadi Per orang Kita block Double click tuh Ya Sudah jadi Nah ini sudah Berubah Setiap orangnya Nah sekarang Bagaimana caranya Supaya bisa Kita bagikan Ke peserta Caranya Kita Masuk dulu Ke Google Drive Google ya Disini ada Google Ada Drive Kita buat Folder baru Sertifikat LDK Klik buat Nah ini Double click Masih kosong Lalu kita Upload Upload file Download Download New folder Tadi Nah ini kita Pilih Klik open Sedang di upload Satu persatu Nah ini sudah Hampir semua Upload Drive saya Nah ini ada Certificate LDK Nah isinya ada Semua Drive saya Kita klik Titik 3 Titik 3 Ya Lalu kita klik Bagikan Klik Klik bagikan Siapa saja yang Meliki link Disini Disini jangan Kelihat Tapi editor Nanti kita Salin link Ini kita klik Selesai Kita masuk Ke whatsapp Kita kirim Ke salah satu Link Unduk Kasi kangan Unduk Sertifikat LDK Disini Control V Lalu Klik Close Sehingga Nanti peserta Kalau kita Buka ini Dia akan Masuk Ke Folder Drive Kita Dan mereka Mencari sendiri Sesuai dengan Namanya Ada download Ya demikian Cara membuat Sertifikat Kegiatan Yang Secara Otomatis Dibuat oleh Kanfa Kemudian Kita bisa Bagikan langsung Ke peserta Selamat Mencoba